Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Selasa 23 Januari kembali hadir menjumpai Anda Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami Sesaat lagi dapat Anda simak Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa Di samping sejumlah berita menarik lainnya Hasil liputan tim redaksi kami Bersama saya Dewi Olivia Tanahitumasing Berikut kita ikuti berita Maluku Antarnusa selengkapnya Kanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku akan memberikan tindakan keras bagi aparatur sipil negara yang terlibat narkoba Tindakan keras kepada ASN yang terlibat narkoba berupa pemecatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku akan melakukan pencegahan secara dini terhadap peredaran narkoba di rutan dan lapas Langkah pencegahan yang dilakukan tersebut berupa pemeriksaan narkoba terhadap ASN di rutan dan lapas Langkah pencegahan yang dilakukan itu dimaksudkan agar seluruh ASN di rutan dan lapas terbebas dari narkoba Bagi ASN yang diduga terlibat narkoba akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku Bahkan tindakan pemecatan akan dilakukan bagi yang bersangkutan Hal itu disampaikan ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Priyadi Menurut Priyadi sampai saat ini belum ditemukan adanya ASN dilingkup Kanwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Khususnya di rutan dan lapas yang terlibat narkoba Siapapun yang coba-coba baru coba-coba saja ada informasi katakanlah gitu langsung kami lakukan apa namanya pencegahan terlebih dahulu Tes urin kemudian termasuk pegawainya narapidana termasuk juga informasi dari teman-teman wartawan Jadi teman-teman juga menyampaikan masyarakat juga menyampaikan ketika ada masalah kami akan lakukan penindakan segera Tidak akan lama yang penting saya tahu dan ada buktinya kami akan lakukan tindakan secepat-cepatnya Kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Dusun Talaga Desa Piru Kabupaten Seram bagian Barat Peristiwa kebakaran terjadi pukul 03.00 WIB Berkat kesiapan warga memadamkan api kebakaran tidak sampai merembet ke rumah lain Peristiwa kebakaran menyebabkan tiga orang mengalami luka bakar masing-masing walia 46 tahun Dan dua anaknya yakni Laadi berusia 12 tahun dan Wanovi berusia 14 tahun Ketiga korban langsung dilarikan ke RSUD Piru Kebakaran menimpa rumah milik walia 46 tahun di Dusun Talaga Desa Piru Kecematan Seram bagian Barat Saksi mata menyebutkan kebakaran bermula dari percikan api di atas atap rumah walia Api dengan mudah membakar rumah karena pangunan rumah terbuat dari kayu yang terdapat tumpukan kayu Warga setempat dengan sigap melakukan pemadaman api menggunakan peralatan seadanya Mereka menyirami api sehingga tidak sempat merembet ke rumah lainnya Wajuna kakak korban mengatakan kejadian bermula sekitar jam 3 sore dan api berasal dari kosleting listrik Awalnya tetangga korban melihat percikan api keluar dari atap rumah Tidak lama kemudian api dengan cepat membakar seisi rumah milik walia Kejadian kira-kira jam 3 lewat seperempat sore kemarin itu Kejadiannya itu awal mula itu keterangan dari tetangga di sebelah bercikan api dari atas atap rumah Dia merimpi terjadilah kebakaran kemarin Korban berapa orang? Korban ada dua korban ringan satu yang korban merah Sekarang masuk rumah sakit biru tapi dokter suka serujukan ke RS UAM Dari biru kontributor TV Rewide Hukul melaporkan Rencana BNN Maluku untuk kembali melakukan pemeriksaan narkoba Bagi aparat sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Didukung sepenuhnya oleh Sekdal Maluku Melalui pemeriksaan narkoba tersebut diharapkan aparat sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku bebas dari narkoba Beberapa waktu lalu BNN Maluku telah melakukan pemeriksaan narkoba bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku bebas dari narkoba Pemeriksaan narkoba bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku masih akan berlanjut BNN Provinsi Maluku berencana untuk kembali melakukan kegiatan yang sama dalam waktu dekat Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku Sekdah Amin Mintahir mengatakan pihaknya siap membantu BNN dalam melakukan pemeriksaan narkoba bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Pemeriksaan terkait narkoba bagi ASN tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk membebaskan dan membersihkan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dari narkoba Kami siap untuk membantu itu, memang pernah juga melaksanakan hal yang sama Tapi itu kan suatu kegiatan yang sangat positif Jadi pada persisnya siap menerima BNN? Siap, ya, kita harus bersinar narkoba Pak kalau memang dari pemeriksaan itu ada terbukti penggunaan narkoba? Ya pastikan ada sanggit dan ada proses kapitasi narkoba Ditampakan sekda Maluku apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan BNN Maluku ditemukan Ada ASN yang kedapatan memakai narkoba Akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku Frida Raiman, Cak Tamayla, melaporkan Maluku menginginkan instansi vertikal yang ada di Maluku Dapat melaksanakan penerimaan CPNS seperti yang dilakukan Kaniwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Hal itu bertujuan untuk membantu pemerintah Provinsi Maluku Dalam mengatasi tingkat pengangguran di daerah ini Seleksi penerimaan CPNS yang dilakukan Kaniwil Kementerian Hukum dan Hal Maluku Dengan menghasilkan 194 CPNS baru mendapat tanggapan positif Dari pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Maluku menilai seleksi CPNS yang dilakukan tersebut Telah ikut membantu pemerintah Provinsi Maluku Dalam mengatasi masalah pengangguran di daerah ini Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Seth Sahoburwa Selesai membuka orientasi CPNS lingkup Kaniwil Hukum dan Hal Maluku kemarin Menurut Sahoburwa, seleksi CPNS yang dilakukan tersebut Hendaknya dapat diikuti oleh instansi vertikal yang ada di daerah ini Untuk bisa melaksanakan hal yang sama Tadi saya punya harapan sebagaimana Bapak Kaniwil Hukum dan Hal Maluku Ini kan secara nasional ini dibuka bukan saja untuk Provinsi Maluku Tapi ini dibuka secara nasional Nah saya harapkan instansi-instansi vertikal juga penting Kenapa? Ya karena kita di daerah juga sangat terbatas Ya selain terbatas jabatan yang ada, posisi yang ada, struktur yang ada Dan masalah keuangan juga sangat terbatas Kita punya APBD sangat terbatas untuk bisa menggerut pegawai negeri Jadi kalau itu dari tingkat nasional Ternyata pegawai negeri dengan kita punya vertikal Instansi-instansi vertikal Saya kira itu sangat kita harapkan Supaya bisa menanggul lagi perubahan pemerintah daerah Dengan otonomi yang ada pada kita Seleksi CPNS di lingkup Kementerian Hukum dan Hal Maluku tahun 2017 Telah menghasilkan 194 CPNS dengan kualifikasi SMA 172 dan sarjana 21 orang Frida Raiman Hamzatomiya melaporkan Pemirsa aparat Polres Seram Bagian Barat melakukan penggerdakan lokasi penyulingan batu sinabar Di desa Dusun Talagaratu, desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Lima warga diamankan polisi dalam penggerdakan tersebut Penyulingan batu sinabar menjadi merkuri ini terjadi di rumah milik Sunari Warga Dusun Talagaratu, desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Penggerdakan dilakukan personil gabungan Sabara Intelkam dan Reskrim Polres Seram Bagian Barat Pada selasa dini hari sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur Lima warga yang diduga terlibat dalam penyulingan tersebut masing-masing SN, pemilik rumah, AR, AKM, RH, dan SW Dari hasil pengintaian polisi, kegiatan penyulingan itu sudah berlangsung sejak hari Minggu kemarin Bahan baku material sinabar diambil dari desa Luhu, Kecamatan Huamual Dari bahan baku sekitar 100 kg telah menghasilkan sekitar 60 kg merkuri Pemilik material batu sinabar telah mengambil hasil penyulingan tersebut Sedangkan yang masih dalam proses penyulingan sebanyak 50 kg batu sinabar menghasilkan 24 kg merkuri Selain lima warga dan hasil penyulingan, warga juga mengamankan barang bukti lainnya Seperti batu timbangan, mesin penggiling batu sinabar, blower api, 13 tabung penyulingan, dan karung limbah batu sinabar Meski pemerintah telah mengeluarkan surat untuk menghentikan aktivitas penambangan maupun penyulingan Namun aktivitas itu masih tetap berlangsung hingga saat ini Terbukti dengan adanya penggerebekan aktivitas penyulingan oleh aparat kepolisian Hal ini sangat disesalkan Wakil Ketua Komisi BDPRD Maluku, WLM Watimena Pihaknya telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada dinas ISDM Maluku Untuk membahas persoalan tersebut, namun tidak direspons Kita lihat saja beberapa bulan kemarin sebelum kita turun reses Itu kita sempat memanggil Ibu Kadis ISDM Tapi sampai saat ini beliau dengan kesembukannya yang sangat tinggi-tinggi sekali Saya juga tidak tahu mau berbicara apa Tapi ya mungkin dengan beberapa minggu ke depan Kita akan agendakan pemanggilan Pak Ibu Kadis Untuk menanyakan secara langsung apa yang terjadi di SPB Dalam waktu dekat Komisi BDPRD Maluku akan kembali memanggil pihak dinas ISDM Maluku Terkait pembahasan soal batu sinabar tersebut Kristian Sipahelut Kurniawan melaporkan Kejaksaan Tinggi Maluku akan segera menindaklanjuti proses hukum Terhadap sejumlah daerah yang menunggak pembayaran raskin Sembilan kabupaten kota di Maluku masih menunggak pembayaran raskin mereka Kabupaten Seram bagian Barat memiliki tunggakan terbesar Sebaliknya Kabupaten Aru dan Kota Tual tidak memiliki tunggakan Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara Akan segera mendalami proses hukum terhadap sejumlah daerah penunggak beras raskin yang ada di Maluku Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara Armin Banjar mengakui Terdapat sejumlah daerah di Maluku yang hingga kini belum melunasi kewajiban mereka ke pihak bulog Pihak bulog telah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah penunggak Untuk menyelesaikan seluruh tunggakan mereka Namun hingga saat ini mereka belum menyelesaikan kewajiban Daerah penunggak itu yang raskin tahun-tahun sebelumnya Raskin Rastra Itu memang MUU kami dan Kejaksaan masih berlaku Dan kami juga masih terus meminta ponsel kejaksaan Karena untuk kami sendiri yang turun langsung kemungkinan agak-agak berat Kalau saya enggak hafal tapi kemungkinan hampir semua sama banyak Paling yang agak bagus kota Kota di agak pulau di Alu Karena mereka ditunjang oleh APBD Memang benar kejaksaan ada MUU dengan bulog di tahun yang lalu 2017 Dan prinsipnya kejaksaan mendukung bulog dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan raskin di beberapa daerah Di tahun 2016 itu sebenarnya JPN yang diberi kuasa oleh bulog sudah melakukan penagihan Dan data ada kita miliki dari awalnya tunggakan raskin 2016 itu 1.652.566.000 rupiah Kemudian berhasil ditagi oleh JPN itu 1.018.380.000 rupiah Sehingga yang tersisa hanya 634.186.000 rupiah Nah ada beberapa daerah yang masih ada tunggakan Yang terbesar itu di Kabupaten Maluku Tengah Dengan demikian dalam tahun ini JPN akan bersama-sama dengan bulog Bekerja sama dalam rangka untuk menagi yang belum tuntas dilakukan penagihan itu di tahun kemarin itu sampai selesai Banjar menyebutkan daerah yang masih memiliki tunggakan raskin cukup besar adalah Kabupaten Maluku Tengah Di samping daerah-daerah lainnya Sementara untuk Kota Ambon tercatat sebagai daerah yang dinilai baik dalam membayar kewajiban mereka Abu Sahubawa, Jon Ralahalo, melaporkan Upaya kini terus dilakukan untuk mewujudkan generasi muda Maluku yang sehat dan cerdas tanpa narkoba Salah satunya lewat sosialisasi bahaya narkoba dan saat adiktif bagi siswa-siswa di Kota Ambon Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba Berbagai upaya kini terus dilakukan guna membebaskan Indonesia dari narkoba Salah satunya lewat sosialisasi bahaya narkoba dan saat adiktif yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan Sekda Maluku selasa pagi di Ambon Sosialisasi ini melibatkan siswa-siswa SD dan SMP para guru dan organisasi wanita di Kota Ambon Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekda Maluku Nyonya Innawati Bintahir mengatakan Sosialisasi bahaya narkoba dan saat adiktif yang dilakukan ini merupakan salah satu program kerja dari Dharma Wanita Persatuan Sekda Maluku Kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap bahaya narkoba bagi generasi muda di daerah ini Melalui sosialisasi ini Innawati berharap keterlibatan berbagai pihak terutama orang tua dalam membentengi anak dari narkoba sangat diharapkan Ini merupakan satu pemahaman atau pemerintah mengetahuan kepada orang tua maupun anak-anak itu sendiri Sehingga dapat menemukan pencegahan sejak diri ataupun tidak akan bergesik terhadap misalnya anak-anak yang sudah Misalnya anak-anak yang sudah terlibat dalam narkoba bagaimana cara-caranya untuk lebih menambah lagi pembentuan bagi Bagi orang tua terhadap pola anggota kepada anak-anak yang dimulai dari keluarga, sekolah maupun di hukuman sekitar Saat membuka sosialisasi ini, Sekda Maluku Hamin Bin Tahir mengatakan Masalah narkoba saat ini telah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia termasuk Maluku Hal tersebut menunjukkan bahwa narkoba mengalami peningkatan yang tajam Baik dari segi jumlah tersangka, pengedar, pemakai dan produksi Berdasarkan data BNN tahun 2015, Maluku menempati urutan ke-7 dengan jumlah pemakai terbanyak Dari jumlah pemakai tersebut, sebagian besar merupakan generasi muda yang berdomisili di kota Ambon Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini Untuk menyatakan perang dan stop terhadap narkoba Sosialisasi bahaya narkoba dan sad adiktif yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan Sekda Maluku ini Turut melibatkan BNN Provinsi Maluku sebagai narasumber Pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan hari ini mendatangi kantor wali kota Ambon Kedatangan mereka untuk bersilah turami dan berbagi informasi dengan pemerintah kota Ambon Kedatangan rombongan Ketua DPRD bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan Jawa Timur Diterima Sekretaris Kota Ambon AG Latuhiru Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail M. Hassan menyatakan Tujuan kedatangan Komisi 3 ini adalah untuk saling berbagi informasi Antara pihaknya dengan pemerintah setempat Komisi 3 DPRD Pasuruan memberi apresiasi terhadap pemerintah Kota Ambon Yang dengan senang hati menerima pihaknya Kota Ambon menjadi tujuan kunjungan DPRD Pasuruan sebagai langkah awal pihaknya Melihat kawasan timur Indonesia Menurutnya kultur dan sejarah kedua daerah ini hampir sama Untuk itu keduanya masuk dalam jaringan kota pusaka di tanah air Kota Ambon dan Pasuruan sama-sama memiliki sejarah kelam Yakni menjadi daerah jajahan kolonial Eropa Peninggalan bangunan milik bangsa Eropa juga masih berdiri megah di tengah kota Pasuruan Selain bangunan terdapat pelabuhan perdagangan tembikar Yang menjadi cikal bakal munculnya nama Pasuruan Pelabuhan ini saat ini menjadi pelabuhan rempah-rempah Asal mula nama Pasuruan diambil dari pasar uang Pasalnya pada pelabuhan tersebut terjadi transaksi yang ramai kala itu Pasuruan merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk 209 jiwa Sementara sekretaris kota Ambon selain memperkenalkan jajarannya di pemerintah kota Juga memaparkan tentang situasi kota Ambon Latu Heru menjelaskan tentang kondisi kota Ambon yang sudah semakin kondusif Dalam paparannya Latu Heru menjelaskan Ambon adalah kota kecil dengan pertumbuhan penduduk cukup besar Namun besarnya jumlah penduduk tersebut bukan karena angka kelahiran Namun karena tingginya migrasi dari daerah lain Pasalnya kota Ambon terbuka bagi siapa saja yang datang untuk membangun kota itu Kota Ambon belakangan ini disematkan dengan julukan kota pusaka Karena banyaknya benda jagar budaya Salah satu benda jagar budaya yang saat ini diperjuangkan untuk dikembalikan Kepemerintah kota Ambon adalah Benteng Victoria yang selama ini digunakan TNI Melki Latusaule, Lamorunga, melaporkan Pemirsa guna meningkatkan kinerja kooperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Ambon Dilakukan pelatihan tenaga kerja Pelatihan tenaga kerja dilakukan agar dapat mencapai target produktivitas standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan Ketua Kooperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Ambon Harawidin Ode menyatakan Pelatihan terhadap tenaga bongkar muat TKBM biasanya dilakukan pada seluruh TKBM pelabuhan seluruh Indonesia Pihak Indokoperasi TKBM pusat merekomendasikan kooperasi TKBM di daerah Untuk melakukan pelatihan terhadap tenaga kerjanya Pelatihan ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kerja di lapangan Pelatihan yang umumnya dilakukan ini antara lain penanganan peralatan bongkar muat atau lifting crane Dan manajemen kealian mandor Pelatihan ini dilakukan selama satu minggu dan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap TKBM di daerah Pelatihan yang dilakukan bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang-bidang tersebut Untuk dapat dikembangkan Pelatihan untuk TKBM pelabuhan Ambon ini telah dilaksanakan bagi kurang lebih 100 orang sejak beberapa tahun ini Pelatihan yang sering dilakukan kepada tenaga kerja bongkar muat selama ini Adalah penanganan peralatan bongkar muat seperti lifting crane Kami seluruh dari Sabang sampai Meloki Dari via inkub kooperasi TKBM pusat memberikan surat kepada primer daerah-daerah Untuk setiap daerah harus diadakan pelatihan untuk membackup pekerjaan di lapangan Seperti contoh macam living crown dan manajemen kealian mandor Jadi yang dipilih itu setiap regu itu orang yang punya kemampuan dalam satu regu itu dua sampai tiga orang Jadi ada yang di dalam kelompok kerja atau regu kerja itu kami dari via pengurus maupun PKB melihat di lapangan Apabila ada yang punya kemampuan dan punya skill kita diberikan pelatihan di Jakarta Kurang memadainya kealian dan keterampilan kerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Mendesak induk kooperasi TKBM untuk melakukan pelatihan terhadap pekerjanya Hal ini juga menyebabkan kinerja produktivitas bongkar muat lambat dan umumnya rendah Masalah tersebut berdampak pada biaya dan ekonomi yang cukup tinggi Selain itu ditemukan juga besarnya jumlah TKBM tidak sesuai dengan volume kegiatan bongkar muat Permesalahan tersebut dijumpai pada sejumlah pelabuhan di Indonesia Melkilatus Saule, Lamorunga, melaporkan Menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara masih terdapat 229.737 warga yang belum Melakukan perakaman data KTP elektronik Jumlah warga Maluku Utara wajib KTP sebanyak 869.125 jiwa KPU mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara Agar segera merekam KTP elektronik di Dinas Capil terdekat Karena satu syarat menyalurkan hak suara di pemilihan gubernur Harus memiliki KTP elektronik atau yang sudah merekam Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu yang baru Menurut Ketua KPU Maluku Utara, Syahrani Somadoyo Data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternyata masih banyak pemilih yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik Di Bacan Keupatan Halmahera Selatan misalnya Wajib KTP 172.981 Sedangkan yang belum merekam ada 82.288 atau sama dengan 52,4% Berdasarkan ketentuan undang-undang kita nanti akan mulai memeriksa Mulai beberapa waktu lalu kita mendapat data dari catatan sipil Memang banyak kabupaten kota yang belum merekam IKTP Misalnya Halmahera Selatan itu kan baru sekitar 50% lebih Kurang dari setengah itu masih belum merekam IKTP Karena syarat untuk menjadi pemilih di ketentuan undang-undang yang sekarang ini Harus ber-KTP elektronik Nah oleh karena itu dalam proses pemutahiran data yang kita lakukan Mulai tanggal 20 kemarin sampai tanggal 18 besok Februari Nah itu ketika ditemukan pemilih yang belum ber-IKTP elektronik Tetap kita catat tapi kita sarankan KPM Bersangkutan Untuk segera merekam IKTP ke titik-titik yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Syairani Samadoyo menambahkan untuk proses pemutahiran data Sudah mulai dilakukan sejak dari 20 Januari kemarin Hingga tanggal 18 Februari nanti Jika menemukan masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik akan dicatat Namun disarankan agar masyarakat segera merekam Sehingga bisa mendapatkan surat keterangan pengganti KTP sementara KPU juga mendorong agar pemerintah kaupaten kota berperan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil berperan aktif Untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke daerah Karena masyarakat kadang terkendala dengan akses yang sulit Dari Maluku Utara, Rudy Samsim laporkan Selain mengabdi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia Yakni menegak hukum, melindungi, dan mengayomi Bastian Tutu Heru juga menyisikan waktunya Untuk mengajarkan anak di wilayah terpencil Salah satunya di Dusun Walafau, Kecamatan Namrole, Buru Selatan Aksi sosial ini sudah setahun lebih Bastian melakoninya Sehingga membuat anak komunitas adat yang tidak mengenal huruf Mendapat pendidikan yang layak Di kantor Polisi Sektor Namrole, Buru Selatan Brigadir Polisi Bastian Tuhu Teru mengabdi Inilah profesi yang sudah dijalani Bastian Tuhu Teru Selama 12 tahun menjadi Polisi Republik Indonesia Sebagai anggota Sabara Polsek Namrole, Polres Buru Sekaligus babi kam tikmas pantauan pada desa Namrinat, Kecamatan Namrole Bastian berkewajiban menjaga keamanan seluruh warga di sana Selain menegakkan hukum, melindungi, dan mengayomi, serta melayani masyarakat Bastian Tuhu Teru juga mengabdikan diri mengajar anak-anak Dusun Walafau Bripol Bastian Tuhu Teru berkomitmen membantu anak-anak yang belum sempat mengecap pendidikan Karena berbagai keterbatasan Bripol Bastian Tuhu Teru mengaku prihatin terhadap anak-anak yang tidak mendapat pendidikan Sebagaimana anak usia mereka Selepas melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian Bastian Tuhu Teru menuju desa Wamkana, Dusun Walafau, Kecamatan Namrole Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Satu unit sepeda motor miliknya siap mengantarkan Bastian Tuhu Teru Ketempat pengabdian di desa Wamkana Meskipun jalan berbatu dan berlumpur akibat belum diaspal Namun tidak mengandorkan semangat Bastian Untuk melakukan aksi sosialnya Bukan baru kali ini seorang Bastian melakukan tugas di dunia pendidikan Sebelumnya ia melakukannya di beberapa daerah Ketika ada pengamanan bantuan kendali operasi Atau BKO di daerah ia bertugas Berlatar belakang sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan di Universitas Patimura Ambon Dirinya rela mengorbankan waktu istirahat bersama keluarga Untuk bertemu dengan anak-anak komunitas adat di Dusun Walafau Tempat di mana ia membantu mereka guna mengenal huruf dan angka Inilah Dusun Walafau, Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Buru Selatan Tempat ia bersama warga dan anak didiknya Yang sudah lebih dari satu tahun dilakoninya Dulunya di Dusun Walafau ini belum dilalui jalan Namun berputarnya waktu Dusun tersebut telah dilalui jalan menuju kecamatan Leksula Sebelum aktivitas belajar mengajar berlangsung Sudah menjadi kebiasaan setelah ia berkumpul dengan anak didiknya Bastian harus berkeliling motor bersama mereka Setelah berkeliling motor, Bastian mengajak anak-anak Supaya menjaga kebersihan dan kesehatan mereka Dengan cara mandi memakai sabun serta mengajarkan mereka cara menggosok gigi Hal ini membuat mereka lebih bersemangat dan lebih fokus Saat aktivitas belajar mengajar Di gubu kecil inilah tempat mereka menuntut ilmu oleh Bastian Candaryang bersama dilalui anak-anak Walafau Yang berjumlah 24 orang itu bersama Bastian Di salah satu rumah milik kepala adat di sana yang tidak dipakai lagi Di tempat itulah ia bersama anak-anak melakukan aktivitas belajar mengajar Memeriksa kebersihan badan adalah cara Bastian bagi mereka agar menjadi tradisi Dan fokus mengikuti pelajaran yang ia ajarkan Di tempat ini adalah salah satu potretnya anak bangsa yang belum terjangkau pendidikan formal Bangunan yang tak layak dipakai untuk belajar dan bermain Namun bangunan inilah yang melindungi mereka dari hujan dan panas Saat melakukan aktivitas belajar mengajar Beratapkan daun dan berdinding kulit kayu bangku seadanya Demi mengenyam pendidikan Bernyanyi, mengenal huruf dan angka adalah cara Bastian mengajar anak-anak yang kurang beruntung ini Buku, pinsil, dan sejumlah alat mengajar harus disediakan sendiri oleh Bastian Kebutuhan untuk proses belajar mengajar ditanggung sendiri oleh Bastian Aksi ini dinilai positif bagi perkembangan anak masa yang akan datang Walaupun dalam transisinya mereka dalam pengundungan suku komunitas adat yang belum mengenal agama, belum mengenal pendidikan Bahkan pemerintah sekalipun belum mengenal Tapi kami mengharapkan dan juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi Dengan saat selama ini, tidak sesuatu yang kami balas kepada beliau Tapi dengan penuh semangat, penuh kekorban, membuang-buang waktu, tenaga, baik pun fisik Untuk mendidik generasi muda yang ada di Senolafal dengan penuh semangat Melakoni kegiatan ini menurut Bastian hanya sebagai panggilan hati Untuk mengabdi kepada negara dan mencerdaskan anak bangsa Dan kegiatan yang saya lakukan ini di salah-salah tugas dan tanggung jawab saya sudah selesai Ketika lapas pikir, saya naik ke kampung tersebut di Dusung Walafau Dan mengajarkan anak-anak yang belum mengenal huruf, belum mengenal angka Dan bagi saya, itulah panggilan jiwa saya sebagai anggota Polri Dan saya juga anak bangsa yang harus mencerahkan ke depan anak bangsa dimanapun saya bertugas Dalam perjalanan pulang, Bastian harus menyinggahi dusun Kilo Lima Desa Labua Di situ, Bastian juga memberikan bimbingan kepada ibu-ibu untuk mengenal huruf dan angka Serta membawa buku ajar kepada mereka Buku yang diberikan oleh pihak perpustakaan Buru Selatan sebanyak 100 esemplar Buku yang diberikan oleh pihak perpustakaan Buru Selatan sebanyak 100 esemplar kepada Bastian Sebagai upayanya menjadikan perpustakaan berjalan Meskipun anak-anak di dusun Kilo Lima telah bersekolah Namun Bastian terus mendorong ibu-ibu di sana untuk membaca, menulis, dan menghitung Hanya satu jam warga di dusun itu bertatap muka dengan Bastian Hal ini membuat Kepala Kepolisian Sektor Namrole, AKP Akmil Japa Merasa tersentuh ketika menyambangi mereka di wilayah itu Baik, terkait dengan pendidikan ini memang sangat perlu Kita galakkan, bukan hanya salah satu tugas kepada institusi tertentu Namun kewajiban kita juga untuk dapat mencerdaskan anak-anak kita Karena ini adalah anak-anak Indonesia Yang notabene-nya mereka ini adalah generasi-generasi penerus yang Kedepan insya Allah bisa memungkat arkad dan martabat bangsa kita Dari 6 role, RN Stasi Jawa melaporkan Pemirsa pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah masih buruk di tahun 2017 lalu Asisten Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Harun Wailisa meminta Bupati Maluku Tengah Abuat Tuasikal Dapat meningkatkan pelayanan publik di tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Hasil rilis pelayanan publik tahun 2017 lalu Kebupaten Maluku Tengah masuk kategori terburuk Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Asisten Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Harun Wailisa menyatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat Wailisa mendesak pemerintah Maluku Tengah di tahun 2018 harus keluar dari stigma pelayanan publik terburuk Wailisa mengakui Ombudsman RI Perwakilan Maluku terus mendampingi pemerintah daerah Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Kabupaten Maluku Tengah ini karena salah satu kabupaten tertua di Maluku Ternyata 3 tahun berturutur dilakukan survei oleh Ombudsman Masih tetap berada pada posisi kepatuhan rendah Atau dikategorisasi sebagai masuk dalam kategori juta merah Nah, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku ini sangat menaruh perhatian yang besar Terhadap hal-hal seperti ini Kenapa demikian? Dan karena ini kabupaten tertua mestinya dia lebih siap untuk melakukan pembenahan Dan bisa menjadi contoh bagaimana pelayanan publik yang berkualitas Anggota DPRD Maluku Tengah Jailani Tomagola mengatakan Pelayanan yang berkualitas merupakan hak masyarakat Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah Mesti mengutamakan pelayanan publik tanpa memandang latar belakang Tomagola menyatakan DPRD Maluku Tengah terus mengawasi sistem pemerintahan Yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Selaku perwakilan raya, saya menyatakan bahwa Kau yang mulai, kau yang mengakhiri Kau yang berjanji, kau yang ingkari Masa kau punya jabatan tapi kau laksanakan Tidak melayani sesuai dengan aturan Akhirnya mendapat hasil seperti itu Jadi kalau bicara soal pelayanan publik, dikembalikan kepada mereka Begitu pula dengan di Sekretariat Dewan Apakah sudah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar kepatutan Yang saya khawatir, mereka hanya janji-janji Ingat bahwa sumpah dan janji kita, saya tidak akan memberi atau menerima Baik itu saja maupun tidak disengaja Tapi yang terjadi, semua transaksional Selain Kebupaten Maluku Tengah, sejumlah kebupaten di Maluku juga mendapat Predikat pelayanan publik terburuk Pembus meneri perwakilan Maluku berharap Pelayanan publik yang berkualitas menjadi tugas utama SKPD di masing-masing kebupaten Fani Letahid melaporkan Pemirsa nilai ekspor Maluku 2017 sesuai data BPS Masih merupakan hasil rilis bulan Oktober dengan capaian 33,5 juta dolar Namun diperkirakan hingga Desember total nilai ekspor Maluku bisa mencapai 50 juta dolar Amerika Nilai ekspor Maluku merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang dirilis beberapa waktu lalu Untuk sementara, data ini baru dirilis hingga Oktober 2017 Ekspor Maluku untuk periode Oktober ini telah mencapai 111 ribu ton dengan nilai 33,5 juta dolar Amerika Dari jumlah tersebut yang diekspor langsung dari Ambon adalah komoditas minyak mentah Dengan nilai sebesar 32 juta dolar Amerika Sementara selebihnya berasal dari pelabuhan Ambon Namun dokumennya diproses di Denpasar, Surabaya, dan Jakarta Komoditas yang diekspor ini berupa tuna loin segar dan beku Namun BPS Maluku mengkategorikan ekspor tersebut berasal dari Maluku Hal ini diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Elvis Patiselano Menurut Patiselano, banyak komoditas ekspor asal Maluku yang tidak mencantumkan nama pelabuhan Sehingga BPS tidak dapat mencatatnya Hal ini berdampak pada angka komoditas ekspor Maluku Menurutnya, total hasil ekspor Maluku jika dirilis hingga Desember Akan mencapai 50 juta dolar Amerika Sementara itu untuk tahun lalu, total ekspor mencapai 49 juta dolar Amerika 33,5 juta ini yang dilakukan langsung dari Ambon Dengan PB-nya di clear di biaya cukai Ambon Itu adalah minyak mentah Minyak mentah kurang lebih 32 juta USD Itu PB ditutup di Ambon Tetapi yang selebihnya itu Itu pelabuhan asalnya Ambon Tetapi dokumennya itu diproses di Denpasar untuk tuna loin fresh Di Surabaya untuk tuna loin beku Kemudian ada juga Jakarta untuk fresh tuna itu Tapi itu pelabuhan asalnya disitu ditaruh pelabuhan asal Ambon Menurut Pati Selano, minyak mentah masih menjadi komoditas yang dominan di ekspor Yang dihasilkan oleh Inpex Pemerintah juga menginginkan agar dapat mengembangkan sektor non-migas Seperti hasil perikanan dan perkebunan untuk menjadi komoditas ekspor Pada tahun 2018, pemerintah mendorong tiga perusahaan yang selama ini mengekspor ikan Melalui Denpasar dan Jakarta Melki Latusau, Lesarlas Bolaman, melaporkan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Maluku menyatakan tidak berwenang Untuk melakukan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah Namun BPK membuka diri untuk menerima instansi pemerintah Melakukan konsultasi tentang pengelolaan keuangan daerah Dalam agenda BPK mendengar, banyak instansi pemerintah dan anggota DPRD Minta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan asistensi terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah di Maluku Berjalan sesuai ketentuan dan mendapat opini WTP Menanggapi permintaan itu, Kepala Perwakilan BPK Maluku Ade Iwan Ruswana mengatakan Sesuai regulasi tentang BPK, pihaknya tidak berwenang melakukan asistensi kepada instansi lain Namun pihaknya membuka diri kepada instansi pemerintah yang lain Melakukan konsultasi dengan timnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah BPK Maluku juga siap menerima permintaan audensi dengan DPRD Provinsi Maluku Maupun kewetan kota terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Mengawal atau memberikan semacam pembinaan bagaimana masing-masing pemda itu Bisa meningkatkan pengelolaan keuangannya Makanya tadi banyak masukan, semestinya DPRD itu melakukan rapat konsultasi dengan kita Semestinya kepala daerah itu, kalau dia ingin tahu real, masukkan langsung dari kita Datang ke kita meminta informasi kira-kira apa yang harus dilakukan Dan itu yang minim di sini itu, di beberapa tempat sebelum di sini Saya hampir setiap saat itu banyak yang meminta Ya sebetulnya apa yang harus saya lakukan begitu kan Ruswana mengakui selama ini hanya sedikit dari pemerintah daerah Yang datang ke perwakilan BPK Maluku untuk melakukan konsultasi Selain itu juga ada perwakilan DPRD yang datang melakukan konsultasi Namun bukan tentang pengelolaan keuangan daerah Perwakilan DPRD datang melakukan konsultasi dengan materi perda Yang belum disepakati dengan eksekutif Rida Raiman Hamzatomiya melaporkan Nelayan di Kabupaten Seram bagian timur berharap Pemerintah meninjau kembali peraturan tentang pemasangan rumpun Atau alat pengumpul ikan di laut Mekanisme izin pemasangan rumpun harus memudahkan mereka sebagai nelayan kecil Pemberlakuan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2004 Tentang izin pemasangan dan pemanfaatan rumpun di Keluka Nelayan di Kabupaten Seram bagian timur Kewenangan pemberian izin pemasangan dan pemanfaatan rumpun yang diatur dalam peraturan itu Dinilai menyulitkan mereka untuk beraktifitas secara lebih baik Dalam peraturan tersebut antara lain diatur bahwa izin pemasangan dan pemanfaatan rumpun Atau alat pengumpul ikan di laut itu pada jarak di atas 12 mil dan zona eksklusif ekonomi Indonesia Diberikan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk Karena itu peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2014 tentang penempatan rumpun di Jenderal Sangat memperhatinkan sama kami Karena kalau 12 mil api itu adalah kewenangan pusat Jadi kami baru kami orang awan, orang jalan sesiri bingung meminta izin di mana Berarti kita mengalir itu ikan-ikan kuri, ikan-ikan kecil Jadi kita juga dapat tambahkan rumpunnya Karena kelihatan itu yang berkoperasi juga Basta pada kami Salah satu nelayan dusun Tanjung Desa Sesar Kejamatan Bula Kebupaten Seram bagian timur Hairudin mengungkapkan Ia bersama para nelayan setempat mengandalkan ikan tuna Sebagai hasil tangkapan yang mendatangkan pendapatan yang lebih besar Karena ikan tuna lebih mahal di pasaran Namun mereka harus menangkap ikan tuna di laut pada jarak lebih dari 12 mil Mereka juga perlu memasang rumpun agar hasil tangkapan meningkat Bagi mereka mekanisme izin pemasangan dan pemanfaatan rumpun yang diatur dalam peraturan tersebut Menyulitkan nelayan Para nelayan harus mendapat izin dari direktur jeneral atau pejabat yang ditunjuk Itu artinya mereka harus mengurus izin di Jakarta Hal itu sulit bagi nelayan tradisional keterbatasan biaya Mereka berharap pemerintah meninjau kembali peraturan tersebut Pemerintah perlu memudahkan nelayan kecil Bila ada batasan kewenangan pemberian izin pemasangan rumpun Sesuai jarak Maka pemerintah perlu mempermudah nelayan kecil mendapatkan izin tersebut Dari Bula Seram Bagian Timur Kontributor TVRI Mansur Boino melaporkan Pemerintahan Masyarakat Desa Jembatan Basa Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Memanfaatkan dana desa untuk memacu roda perekonomian di desa itu Salah satu program yang saat ini dijalankan adalah pengembangan komunitas jagung Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat terus dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat desa Jembatan Basa Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Untuk memperbaiki kondisi perekonomian di desa itu Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan petani melalui pengembangan komunitas jagung Pemerintah dan masyarakat setempat membuka lahan puluhan hektare dan menanam jagung Saat ini jagung yang ditanam tersebut telah berbuah dan akan dipanen dalam waktu dekat Program tersebut ditetapkan antara lain karena mayoritas masyarakat setempat merupakan petani Pemerintah dan masyarakat desa Jembatan Basa menyiapkan lahan sekitar 200 hektare untuk program pemberdayaan petani Namun hingga saat ini baru sekitar 30 hektare lahan yang ditanam jagung Hal ini antara lain disebabkan karena gangguan hama Program pemberdayaan petani yang saat ini dijalankan itu didanai dengan dana desa tahun 2017 Pemerintah dan para petani setempat juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kita bisa melihat semua karena kondisi karena bibit dengan pupuk urea Ini yang kita dapatkan dari pertanian sedangkan untuk dana penggarapan Itu dana desa yang kita pakai Jadi insya Allah ke depan ini mungkin kita harapannya ya mungkin kita lebih bagus lah Karena ya sedikit kita petani sudah ada modal dengan tanaman yang sudah ada ini Kita untuk modal insya Allah nanti yang ke depannya mungkin lebih bagus Salah satu petani desa Jembatan Basa Selamet Sarwani mengatakan Sebagai petani pihaknya mendukung program pemberdayaan petani tersebut Program pemberdayaan dengan menggunakan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat Dapat bermanfaat secara berkelanjutan dalam roda perekonomian masyarakat Pihaknya berharap program tersebut dapat dijalankan secara lebih baik lagi dalam penggunaan dana desa berikutnya Selamat optimis kesejahteraan masyarakat di desa itu dapat meningkat dengan pengembangan komoditas jagung Dari Bula, Barat, Seram, Bagian Timur, kontributor TVRI Mansyur Boynau melaporkan Pemirsa di era globalisasi saat ini Banyak cara yang dilakukan anak-anak muda untuk menyalurkan seni dan bakat mereka Di antaranya dengan membentuk grup musik, band maupun berbagai komunitas musik lainnya Salah satu cara dilakukan Kaula Muda Maluku untuk menyalurkan talenta dan bakat mereka lewat musik Area jalan di salah satu ruas jalan protokol di Kota Ambon Mereka sulap menjadi suatu lokasi untuk mengeksplorasi berbagai talenta yang mereka miliki di bidang musik Kreativitas seni musik yang ditampilkan para Kaula Muda ini merupakan hal yang sangat positif Mereka dengan bebas berkreasi menampilkan berbagai aliran musik Kegemaran dalam bermusik selain sebagai ajang menyalurkan hobi Juga mengekspresikan diri menghibur masyarakat Sekarang yang bisa dilihat ini adalah 180 derajat daripada seni beta pertama waktu kita mulai Dan yang buat beta makna yang paling penting adalah persatuan, perbedaan yang menyatukan persatuan Karena buat beta yang nyanyi disini ini bukan hanya hip hop atau bukan hanya musik biasa Tapi yang menyanyi disini, yang main disini adalah semua seniman yang ada di Kota Ambon Jadi buat beta makna yang paling penting buat beta adalah perbedaan dan perbedaan itu yang menyatukan kita musisi-musisi di Kota Ambon Bagi generasi muda pencinta musik, musik adalah bagian dari kehidupan mereka Lewat musik mereka bisa mengungkapkan emosi, pikiran, hasrat, gerakan hati, dan berbagai ide-ide baru Eksplorasi anak-anak muda Maluku ini mendapat apresiasi positif dari rekan-rekan pencinta musik dan seni Semoga ke depan musik Maluku lebih bisa go internasional Karena talenta yang ada di Maluku sangat luar biasa Dan khususnya untuk kami pala malu sentris Sangat mengapresiasi karena ini juga salah satu dukungan yang luar biasa dari musik yang ada di Maluku Aktivitas anak-anak muda Maluku dalam mengekspresikan kebolehan mereka di bidang musik tak cukup sampai disitu Tak jarang mereka seringkali terlihat di kafe-kafe Orang Ambon memang cukup dikenal dengan suara merdunya Tak jarang jebolan-jebolan penyanyi terbaik berasal dari kota berjuluk Manise Saat ini kota Ambon sementara mempersiapkan diri untuk menjadi kota musik dunia versi UNESCO di tahun 2019 mendatang Berbagai komunitas meskipun dibentuk mulai dari usia dini bahkan sampai lansia pun tak ketinggalan Untuk mendukung target kota musik dunia itu Pemerintah daerah sementara membangun berbagai fasilitas musik di kota Ambon Di setiap akhir pekan pun digelar berbagai pertunjukan musik Seperti lapangan Merdeka Ambon bahkan di sudut-sudut kota konser musik menjadi hiburan masyarakat Terima kasih telah menonton!